Keri dalam status operasi tidak menghalangi prajurit TNI Kusyuk menjalankan solat tarwi di Tanyang Laut. Selamat menikuti tes penentuan terakhir bagi calon prajurit TNI Akatan Laut pendaftaran daerah DKI Jakarta. Terima kasih telah menonton terakhir bagi calon prajurit TNI Akatan Laut. Keri dalam status operasi tidak menghalangi prajurit TNI Kusyuk menjalankan solat tarwi di Tanyang Laut. Adalah suatu kewajiban bagi setiap insan untuk membangun komunikasi dengan sang pencipta tanpa dipatasi ruang dan waktu. Seperti halnya, prajurit Keri Banjarmasin 592 bersama dengan prajurit Yonif Rider 613 Raja Alam dan prajurit Yonif Mekanis 512 Kuratara Yuda yang melaksanakan solat tarwi perjawaah di gelada Keri Keri Banjarmasin 592 di tengah pelayarannya menuju balik papan. Kondisi laut yang sedikit berombak sehingga menimbulkan goyangan tidak menyurut langkah para prajurit yang beragama Islam untuk melaksanakan ibadah. Komandan Keri Banjarmasin 592 Lidko Laut-Pelaut Bambang Purnomo menyampaikan pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan status kapal operasi tidak sedikit pun menghalangi niat prajurit untuk tetap beribadah. Bahkan, ibadah di tengah laut mempunyai kesan tersendiri, lebih khusyuk. Sebagai insang yang berada di tengah lautan luas, kapal peserta isinya hanyalah seperti puih di lautan. Kecil dan tidak berdaya. Kondisi sedikit banyak menjadi refleksi untuk lebih bersyukur dan dekat dengan sang pencipta terutama di bulan suci Ramadan ini. Selamat mengikuti tes penentuan terakhir bagi calon prajurit Yonif Mekanis 512. Selangkah lagi, bagi 295 putra putri terbaik DKI Jakarta akan menjadi calon prajurit KNI Angkatan Laut karena usaha tidak membohongi hasil. Demikian disampaikan Komandan Lautan Maltika Jakarta Brigjantini Marinir Umar Faru saat melepas calon pintar APKT Niangkatan Laut gelombang 1 pendaftaran daerah Jakarta menuju tes penentuan terakhir di Malang, Jawa Timur. Para calon prajurit setelah memikuti seleksi baik di tingkat daerah sampai selesai tidak dipungut biaya dan semua pemuda-pemudi yang memiliki persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi prajurit KNI Angkatan Laut. Untuk itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa. Perwira TNI Angkatan Laut mengikuti pelatihan instruktur diseminasi hukum humanitir internasional di Badika Kejagung di Cegar, Jakarta Timur. Dinas Hukum TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI melaksanakan pelatihan perwira TNI Angkatan Laut sebagai instruktur diseminasi hukum humanitir internasional tahun 2022. Pelatihan yang diikuti oleh 30 perwira dari multikor seperti marinir, pomal, perwira rohani dan hukum sangat antusias menimba ilmu yang digelar selama 5 hari. Sejak tanggal 4 hingga 8 April di Badika Kejagung RI Cegar, Jakarta Timur. Di bawah bimbingan instruktur dari Bapinkum TNI, ICRC atau Palang Merah Internasional, perwira staf operasi kasal dan kuarmada eri para peserta memperoleh pengetahuan perharga untuk mendukung tugas TNI Angkatan Laut. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk berlatih mengenai hukum humanitir internasional dan HAM sebagai upaya melengkapi kemampuan perwira TNI Angkatan Laut untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam melaksanakan dan operasi militer sesuai amanat undang-undang. Saat pandemi COVID-19 melanda para naikas menjadi malaikat penolong manusia. Pendanti memasuki bulan suci Ramadan tidak menyurutkan langkah para juri TNI Angkatan Laut terus kencarkan serbuan vaksinasi maritim. Dilantamal satu belawan, vaksinasi bahkan dilaksanakan saat malam hari. Berbagai upaya dilakukan oleh TNI Angkatan Laut untuk membantu masyarakat dalam mencapai kekebalan komunal dengan mengejut target vaksinasi. Di antaranya, dengan mengadakan serbuan vaksinasi maritim oleh pangkalan utama TNI Angkatan Laut satu belawan pada malam hari yang ternyata cukup berhasil. Hal tersebut terlihat dengan antusiasnya warga yang datang menyambangi tenaga kesehatan dan dinas kesehatan dari Lantamal satu belawan yang melaksanakan vaksinasi secara mobile baik siang, bahkan malam hari dengan sasaran warga perumahan martupung dan warga sekitar kantor kelurahan belawan. Sementara itu di Banten, tenaga kesehatan pangkalan TNI Angkatan Laut Banten terus mendukung pelayanan vaksinasi Ramadan kepada keluarga besar TNI dan masyarakat maritim mulai dari anak usia 6 hingga 11 tahun dan dewasa selama bulan suci Ramadan baik secara statis pertama di Balai Pengobatan Lanal, Banten dan secara mobile atau on the road yang dilaksanakan di berbagai titik di kota Cilegon. Dari Pontianak, tim Alfa Satuan Tugas Penanggulangan dan Penjagaan COVID-19 Lantamal 12 Pontianak melaksanakan kebut vaksinasi di Balai Kesehatan Lantamal 12 Pontianak dan di gedung Pontianak City Center kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kendati memasuki bulan suci Ramadan vaksinasi terus digelar bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya TNI Angkatan Laut untuk menekan penyebaran wabah virus COVID-19 serta membentuk herd immunity terutama di wilayah Kalimantan Barat. Jangan lupa saksikan pekajah Lesena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel Youtube dan Instagram TNI Angkatan Laut tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M mencuci tangan, menggunakan masker menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalaswefa, Jaya Mahe justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.